Intro Yuni Syara kembali berbinar karena cinta. Ibu dua anak ini kembali terlihat mesra dengan seorang pria setelah lama putus dari Raffi Ahmad. Pria itu tak lain adalah mantan suami Wanda Hamidah, Siri Raul Hakim. Kebersamaan mereka kini hangat diperbincangkan di sosial media. Ketika Ciko Hakim banyak mengunggah foto keduanya yang tampak cukup dekat dan mesra, bahkan berpegangan tangan saat jalan bersama. Kebersamaan Yuni dan Ciko juga pernah tertangkap kamera ketika Yuni Syara merayakan ulang tahun ke-43 beberapa waktu lalu. Di momen ini pula, sahabat dekat Yuni Syara yakni Femi Permatasari membongkar jika kakak Kris Dayanti ini telah kembali memiliki kekasih hati. Mbak Yuni, Mbak Yuni, Pak cari inisialnya apa? Mbak Yuni, Pak Yuni, Pak Yuni, Pak Yuni. Sebenarnya, ya? Tidak, pacar ini dia yang kasih-kacar ini. Iya, soalnya Yuni yang mau kalah, maksud saya sudah punya pacar. Tidak usah tanya Bebi yang bilang tau saya. Orang mau lagi jatuh cita selalu cantik. Yang belum tercapai, meret sekali lagi. Dan aku rasa benar-benar Pak Tiga, it's a big sign untuk dia menemukan jodohnya. Secara gamblang, Yuni Syara memang belum mengakui. Tapi secara tersirat, telah banyak isyarat yang seakan membenarkan bahwa Yuni dan Ciko telah meresmikan cinta mereka. Dan jika memang itu terjadi, Yuni tentu tak perlu risau karena kedua buah hatinya cukup menyetujui. Bahkan si Bungsu Selo kerap menyanyikan lagu Terlalu Lama Sendiri milik Kunto Aji untuk sang bunda tercinta. Boyfriend, abang belum. Selo, boleh tapi jangan artis. Ini jangan, nanti kamu dikata-katain dia udah. Itu kata Selo. Ternyata, kan kayak Selo nyanyi. Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asik sendiri Karena memang lagu itu benar banget loh. Aku sukanya Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asik sendiri Kalau gak ada yang menemani rasanya Buntuk Sembere 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 Jamal Arafat Gue masih gak nangkep apa hubungannya heroin sama permit. Bos Tanah Tinggi mau ngedarin heroin pakai permit. Dan sekarang barangnya gua tahan. Beranjak dari teka teki asmara Yuni Syara Inilah kebahagiaan kru dan pemain film Skagmat Yang telah beredar di seluruh bioskop di Indonesia Film yang dibintangi Donny Alamsyah ini Memadukan unsur laga dengan komedi yang cukup kental Bagi Donny Alamsyah sendiri Unsur laga yang dipadu dengan komedi Justru membutuhkan energi lebih Dan menguras tenaga mereka Tapi semua itu terbayar lunas Ketika menyaksikan hasilnya Kalau di film Pekerjaan film Skagmat Itu jauh-jauh lebih menguras tenaga lagi Bandingin pada saat perform disini Kalau kendala Setiap film pasti ada kendalanya Cuman Yang saya Salud dari film Skagmat ini Segala sesuatu Semua permasalahan Semua ambatan itu Dipecatkan secara keluarga Dengan cara yang Diutamakan dengan cara yang Menyenangkan Pokoknya semua masalah Harus disampingkan Orang ini kan produksi Keberapa dari MS Feature Setelah dibalik 98 724 Tiga Dara Kita masuk ke Skagmat Dengan genre yang lumayan Cukup berbeda dari yang sebelum-sebelumnya Kita mengambil lebih ke arah action Tapi juga bukan action yang Apa ya kita sebutnya Ya action tapi unsur komedinya juga kental Kita coba sesuatu yang Pengen bikin sesuatu yang berbeda gitu Demikian Mirsa kabar terkini Terpercaya teraktual Yang kami sajikan hari ini Terus saksikan intens Setiap Senin hingga Jumat Pukul 9 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Tak perlu kau pulangkan lagi Semua yang telah aku berikan Biarlah menjadi luka Berharap pun akan bisa Merubah kenyataan kau memilih dia Tak perlu kau pulangkan lagi Semua yang telah aku berikan Biar aku menjadi luka Terharap pun takkan bisa Merubah kenyataan kau memilih dia